Nautica Memang tak boleh disahankan lagi Progoa Nautica sememangnya layak Untuk berada di tangga terata Kalau di Indonesia kayak Yang paling gagal Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis alias free Alias gak bayar Gak bayar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indonesia Oke sesuai permintaan kalian Banyak yang request ya Setelah aku reaction Kereta-kereta yang berjaya di Malaysia Nah kali ini Banyak juga yang request aku untuk Reaction kereta yang gagal di Malaysia Ini ada video dari Nas Abdullah Channel 5 kereta Malaysia yang gagal Tahun 1985 sampai 2020 Kereta yang berjaya Sudah kemarin Sekarang kereta yang gagal Nah ada juga ternyata ya Kereta yang gagal di Malaysia ya Gak hanya di Indonesia Karena di Indonesia Setau aku banyak banget Kereta-kereta Atau mobil-mobil Atau motor-motor Yang gagal di pasaran ya So Mungkin berbeda Di Malaysia Merak-meraknya Atau brand-brandnya Mari kita lihat bersama-sama Daftarnya ya 5 kereta ini yang gagal Yuk Berikut adalah 5 model kereta nasional Yang paling gagal Pernah tercatat dalam sejarah Otomotif negara kita Sejak tahun 1982 Ini buatan Malaysia yang gagal ya Ternyata ya Ada yang gagal Disebabkan konsep dan teknologinya Yang tak tepat pada era waktu tu Mungkin terlalu cepat Untuk jadi yang berbeza Ada juga yang gagal Kerana reliability Kos penyelenggaraan yang mahal Langsung tak masuk akal Kalau bandingkan dengan Kategori model tersebut Dan yang paling teruk sekali Gagal disebabkan Persepsi Akhirnya Syarikat pengeluar kereta Terpaksa menanggung rugi Berjuta-juta ringgit Daripada segi kos buatan Vendo, R&D Dan macam-macam lagi Di atas kesilapan individu atasan Si pembuat keputusan Dan kegagalan dalam memikat hati Para pembeli Ini adalah 5 model kereta Yang gagal Sebelum tu Manku saya dengan 2 klik Klik button like Dan klik button subscribe Dekat bawah Ok siap Nombor 5 Proton Proton Eh Proton Sevy kan Tahun 2015 Serentak dengan pelancaran Produa MyV Proton juga melancarkan Sebuah model Paling berteknologi mereka Pada waktu tu Model terulung Iaitu Proton Sevy Tahun pertama Sevy dilancarkan Ia mendapat sambutan Yang sangat hangat Sevy terkenal Dengan kereta Paling jimat minyak Dan ketahanan Kerata yang keras Dan kukuh Pada waktu tu Sevy adalah Sebuah model Yang sangat-sangat baik Kecuali daripada Sengi rupa bentuk Sebab Proton Sevy Antara model pertama Yang memperkenalkan Teknologi AMT Pada era tersebut Iaitu Automated Manual Transmission Daripada Renault Satu benda baru Dan asing Buat rakyat Malaysia Sevy pernah Diexport ke Australia United Kingdom Di Indonesia banyak Singapore, Taiwan, Thailand Dan Indonesia Dan agak memeranjatkan Sevy sebenarnya Agak popular Di sesetengah kawasan Di United Kingdom Dengan kerangka Yang kukuh Dan jimat minyak Dan berteknologi ANT Sevy pernah mendapat Beberapa award Daripada negara-negara luar Seperti car of the year Di dua negara asian Seperti car di Indonesia Thailand Stock 10 Cars 2008 Dan Malaysian Book of Record Dengan mencipta rekod Kereta paling jimat minyak Iaitu dengan purata minyak 24 km per liter Wow Kereta-kereta zaman sekarang Asia, Myvi pun susah Nak dapat 24 km per liter Memang betul-betul jimat Tapi disebabkan feedback Daripada pengguna sedia ada Tentang masalah Sevy waktu tu Dengan kos alat gantinya Yang mahal Untuk sebuah kereta kompak Angka jualan Proton Sevy Mula menurun Tak guna jimat minyak sekalipun Kalau kos maintenance Hancur Dan Proton pernah membuat recall Yang mengibatkan kepada 34,000 unit Sevy Disebabkan beberapa parts Yang bermasalah Angka jualan semakin merundum Tahun demi tahun Selera pengguna lebih kepada Produa Myvi pada waktu tu Proton akhirnya akur 2010 Mereka terpaksa menghentikan Produksi Sevy Sevy 2010 Tentang selesai Setelah pagi Proton Sevy terkubur Tatkala Myvi sedang bermaharaja lela Dan menjadi jago di atas jalan Asik Sevi itu banyak loh di Indonesia Lumayan banyak yang pakai Sevi itu di Indonesia Aku beberapa kali lihat di jalanan Indonesia itu Masih ada sampai sekarang yang pakai Sevi Tapi aku baru tahu kalau Sevi itu gagal ya Karena cost maintenance-nya ya mahal ya Ternyata begitu ceritanya Ternyata dia gagal ya Padahal dia sudah mendapatkan banyak award Dan dia jimat minyak juga ya Hemat minyak ya Tapi ternyata gagal Sevi Aku baru tahu bro itu bro Oke kita lanjut ya Nomor 4 Arena Proton Arena Diperkenalkan pada tahun 2002 Atau dikenali sebagai Proton Jambah Di United Kingdom, Taiwan, South Africa dan Australia Kayaknya nggak masuk Indonesia dia Ia adalah sebuah mini pickup truck Berasaskan platform Proton Wira Di mana ia dipancu dengan dua roda depan Mempunyai dua titru Dan dua tempat duduk sahaja Proton Arena lebih popular di luar negara Berbanding di negara kita sendiri Disebabkan permintaan pasaran Malaysia terhadap pickup truck pada waktu tersebut masih kurang Tambahan lagi di luar negeri Kalau di luar negeri tikab truck itu banyak banget yang masukkan Tapi rendah Dan hanya memuatkan dua orang penumpang sahaja Siapa nak beli? Siapa nak beli? Proton Arena sebenarnya bertahan lebih satu dekad di British sejak 2003 Namun hanya beberapa puluh ribu unit sahaja pernah terjual Dan majoriti Proton Arena yang terjual adalah di pasaran United Kingdom Namun ianya jauh daripada cukup Dan menjadikan Proton Arena satu lagi keluaran kereta nasional yang gagal 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 juga itu tadi Proton Arena Nggak ada di Indonesia Proton Arena Proton Tiara Tiara 1996 Banyak Proton yang gagal ya ternyata ya Proton yang mencapai umur 10 tahun sejak dilahirkan pada 1985 Lalu Proton mengorak langkah baru dengan menjalinkan usaha sama dengan syarikat daripada France Yangitu Cetrion Yang mana sebelum itu segala usaha sama dan taat setia Proton Hanyalah terfokus kepada isteri pertamanya sahaja Iaitu Mitsubishi Mungkin Proton fikir Mat Saleh lagi cantik daripada Jepun mata sepet Maka dalam hubungan sulit di antara Proton dan Cetrion Terhasillah bayi perempuan Tiara 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 didatangkan dengan enjin 1.1 liter Dan yang paling menyedihkan sekali Tiara hanya datang dengan transmisi 5 speed manual Manual sahaja Automatik takde Disebabkan alat gantinya yang sangat susah untuk dicari Tiara menjadi model yang paling murah untuk dijual semula Dengan angka jualan yang kurang memberangsangkan Pembuatan Proton Tiara dihentikan selepas 4 tahun Iaitu pada tahun 2000 Dan ianya menjadi satu lagi koleksi kepada Proton Tiara Naib juara Naib juara Naib juara Maaf Proton juara Anda tidak menjadi juara Anda hanya menjadi naib juara sahaja dalam video ni Sebab ada lagi model yang lagi worse daripada Proton juara lepas ni Tahun 2001 Lahirlah sebuah mini MPV nasional pertama negara Iaitu Proton juara Hasil kerjasama Proton dan Mitsubishi Tapi malangnya Aneh ya Konsep microvan MPV ni tak diterima baik dalam pasaran tempatan Mungkin mentaliti rakyat Malaysia belum bersedia untuk terima desain yang bergeometri ekstrim Macam ini Proton dia adalah sebenarnya antara model paling kehadapan pada era tersebut Banyak unique features yang takde pada model-model lain pada waktu tu Seperti elektrik power steering Kalau jadi untuk mobil wandri gak apa-apa bagus Tapi kalau untuk Harian dipakai harian Saingan terdekat Proton juara pada waktu tu adalah Produa Kenari Juga sebuah kereta kotak Tapi ia lebih simple Dan mendapat sambutan baik di hati rakyat Nah ini bagus ni lumayan Jadi terlalu berani dan terlalu kehadapan pun Ini adek banget Dan sekali lagi Dan tapi kalau jadi mobil wandri Mobil untuk usaha untuk perniagaan bagus Bila rakyat Malaysia sendiri menghina hasil kerja mereka Dan angka jualan Proton juara berada jauh di bawah sasaran Sejak hari pertama dilancarkan Desainnya yang salah Akhirnya pembuatan Proton juara terpaksa dihentikan pada tahun 2002 Oh 2002 Setahun aja dia Astaga Ok Nombor Banyak betul Proton gagal Proton lagi ni Kita dah lihat 4 daripada 5 model daripada tangga tercurut Sampailah ke naik juara Dalam carta kereta-kereta nasional yang paling gagal Kebanyakan model-model tersebut kita boleh nampak hanya sedikit sahaja yang berada di atas jalan raya Tapi model nombor satu ni Saya yakin ramai di antara kita semua yang tak pernah nampak langsung kereta ni Walaupun sekali Dan mungkin ada yang tak pernah tahu pun tentang kewujudan model ni So model yang menjuarai carta kereta-kereta gagal nasional sepanjang zaman adalah Produa Nautica Memang tak boleh disahankan lagi Kayak Rush ni Produa Nautica sememangnya layak untuk berada di tangga teratak Kayak Rush kayak terios Kalau di Indonesia kayak Itu bisa Tahun 2008 Keputusan Produa untuk membawa masuk unit CBU Produa Nautica ke Malaysia serentak dengan pelancaran kembarnya yang lebih tampan Iaitu Toyota Rush Sememangnya membawa padah dengan harga Nautica yang hampir sama dengan Toyota Rush Iaitu RM90,000 Manakala Toyota Rush dengan harganya RM95,000 Dengan perbezaan harga RM5,000 sahaja Lantas mudah untuk rakyat Malaysia untuk terus memilih kembarnya yang lebih handsome Dengan logo Toyota yang konon-kononnya lebih premium untuk dipandu pulang ke kampung Tambahan lagi dengan kadar interest rate untuk kereta-kereta nasional yang lebih tinggi pada waktu tu Berbanding dengan kadar interest non-national car Menjadikan bayaran bulanan Produa Nautica berlenggi daripada Toyota Rush Dengan rush dan perius Dengan perius Untuk pilih Nautica berbanding Rush Produa Nautica hanya sempat dipasarkan beberapa bulan sahaja Salah ini Salah Salah tangga launching Salah tangga launching 489 munit itu adalah munit kulit test drive Dan orang-orang Produa sendiri yang pakai Asteng Inilah 5 model dalam carta kereta-kereta nasional Mirip banget sama Russell tadi ya Sama Toyota Rush Daripada individu-individu Oke Ternyata banyak banget dari Proton ya Banyak banget yang gagal Banyak yang gak ada di Indonesia dari mobil-mobilnya ya Yang aku pernah lihat di Indonesia cuma savvy tadi aku Yang lainnya tuh Wira mungkin Wira tapi bukan Wira yang pick up Wira yang fedan itu Ada di Indonesia juga Yang lainnya gak ada kayaknya Di Indonesia belum pernah aku lihat Yah Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Ke sosial media kalian Ke Instagram, Facebook, Twitter Dan jangan lupa juga klik notification bell di bawah Agar tetap selalu update kalau ada video barunya ya Oke untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Sopo channel ini Dan akhir kata Peace lah respect perundonesia Ciao Sub indo by broth3rmax